selamat hari minggu teman-teman ya berapa hari ini minggu saya jadi nostalgia ya karena setiap minggu dulu waktu tahun 90-an ya waktu saya masih kecil karena TV itu acaranya anime semua atau kartun semua jadi enak tidak seperti sekarang hari minggu tapi ada kartunya jarang cuma ecti dan untuk mengenang masa lalu mari kita saya akan membuat daftar 25 anime yang paling ditunggu setiap hari minggu pagi atau anime apa saja silahkan kalian tonton daftarnya ya satu Doraemon Doraemon adalah salah satu anime yang ditayangkan paling lama di Indonesia Kalia Fuziko Fuzio ini dapat mengutarakan mimpi-mimpi setiap anak di seluruh dunia berbagai alat dari kantong ajaib Doraemon dapat mengembangkan imaniasi dan kreativitas anak-anak berbagai kisah persahabatan ambita dan teman-temannya juga dapat menjadi contoh di kehidupan sehari-hari yang kedua Kobo Chan Kobo Chan adalah anime yang diadatasi dari komik legendaris Kalia Masashi Ueda kehidupan sehari-hari Kobo Chan dan keluarganya yang sederhana sangat menyenangkan untuk ditonton yang ketiga Hamtaro petualangan hamster lucu bernama Hamtaro sangat menarik untuk ditonton di TV berbagai kisah yang dilalui bersama Ribbon, hamster putih berpita yang cantik, boss, ketua geng hamster dan teman-temannya yang lain sangat unik dan mengemaskan yang keempat Dragon Ball Dragon Ball adalah anime yang diadatasi dari manga terkenal karya Akira Toriyama kisah petualangan Tenggoku untuk mengumpulkan tujuh bola naga sangat fantastis dan seru yang kelima Chibi Maruko Chan Chibi Maruko Chan berkisah tentang kehidupan anak izi bernama Mawoko Sakura yang biasa dipanggil Maruko berbagai pengalaman seluruhnya bersama keluarga dan teman-temannya banyak memberi perajaran berharga bagi kehidupan sehari-hari yang keenam Krayon Shinchan Krayon Shinchan adalah salah satu anime yang paling populer hingga saat ini umpun pulgar dan kekonyelan anak TK bernama Sonohara Shinosuke yang sering dipanggil Shinchan ditampilkan dengan kocak di anime ini yang ketujuh Pokemon Pokemon adalah anime yang mendunia dan memiliki fan fanatic hingga sekarang serial ini juga diadaptasi dalam bentuk game, manga, dan film layar lebar petualangan Ash dan Pikachu untuk mengalahkan berbagai jenis Pokemon sangat seru untuk diikuti yang kedelapan Digimon Digimon adalah kisah petualangan tujuh anak di dunia digital dengan tokoh utama bernama Taichi dan Nyamoto Setiap anak memiliki mahluk Digimon yang berbeda-beda seperti Agumon, Patamon, Gabumon, dan lain-lain anime ini dianggap sangat keren pada masanya 9. Kapten Tsubasa Pada masanya, anime Kapten Tsubasa menjadi obsesi bagi anak-anak cowok yang gemar memainkan sepak bola Kapten Tsubasa berkisah tentang berbagai pertandingan sepak bola yang ditempu Tsubasa, Ozora, Sejek, DSD, Nankasu hingga karir suksesnya di grup Lazer 10. Sirelmon Sirelmon adalah anime legendaris sebagai anak-anak cowok di berbagai belahan dunia Seleal anime ini berkisah tentang petualangan seru Usagi Kusino bersama teman-temannya seperti Sirelmas, Sirel Jupiter, Sirelmanus, dan lain-lain 11. Weeding Pitch Weeding Pitch berkisah tentang anak-anak SMP yang bisa berubah menjadi ksatria bergaun pengantin untuk membasmi kejahatan mirip dengan Sirelmon Weeding Pitch adalah anime yang membekas di memori banyak sewek hingga saat ini 12. Ninja Lantaro Ninja Lantaro adalah anime tentang kehidupan ninja cilik yang diadaptasi dari manga Kaliya Amako Saobe Pertualangan Lantaro di perguruan ninjutsu bersama Kirimaru dan Shinbe sangat seru untuk diikuti 13. Ninja Hattori Ninja Hattori adalah anime lain yang diadaptasi dari manga Kaliya Pujiko Pujio Sirel ini berkisah tentang kehidupan anak cowok bernama Kenichi yang mempunyai sahabat ninja bernama Hattori, Shinjo, dan anjingnya Shishimaru 14. Detektik Ponan Sirel Detektik Ponan adalah adaptasi dari salah satu manga terakhir di Jepang Kaliya Aya Oma Goso Sirel ini berkisah tentang berbagai pengalaman dalam dunia detektif yang dijalani Ishinichi Kudo atau Conan Edokawa, Ranmaori, Kogoro, Maori, dan grup Detektik Tirit 15. Ikuyusan Anime kehidupan berkisah tentang peralangan bisu cilik bernama Ikiru yang sangat cerdik Kisah real ini diadaptasi dari kisah nyata pendeta Buddha terkenal dari Jepang bernama Shinjuku Maru 16. Senjaya Senjaya adalah anime beradaptasi manga legendaris karya Masami Purumada Senjaya berkisah tentang lima pendekar yang diberi julukan sain dan memiliki kekuatan berdasarkan pada pelindung tubuh yang merasa dari rasi bintang masing-masing pemiliknya 16. Hunter like Hunter Hunter like Hunter adalah anime yang diadaptasi dari manga karya Yoshiro Togashi Serian ini bercerita tentang anak laki-laki berisian 12 tahun bernama Con Princess yang mengembara untuk menemukan ayahnya King Princess 17. Kadavator Sakura Kadavator Sakura berkisah tentang Sakura Kinomoto yang tidak sengaja membuka sebuah bukti buku berisian 19. Klaukat Sakura hanya menguntungkan kemari Klaukat bersama makhluk 7. Kisah Berus 19. Samurai X Samurai X adalah Roran Kenji adalah manga dari anime karya Noburu Wasuki yang bersinar belakang awal dari Elmenji di Jepang 19. Kisah ini berkisah tentang petualangan seorang samurai bernama Kenji dan Himura 19. Honeybee Hachi Honeybee Hachi adalah salah satu anime yang tergalau sepanjang masa Sirat ini berkisah tentang seekor lebah madu yang sebatang kara yang mencari ibunya di hutan melantara 20. Remy Remy yang merupakan salah satu anime yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak kecil walaupun lemaja kisahnya tentang seorang anak kecil yang menjalankan masa kanak-kanaknya dengan mengamen dikacis dengan 3 ekor anjing dan 1 ekor monyet 20. Candy 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 berkisah mengenai seorang gadis kecil yang mengejar impiannya meski berapa kali gagal namun Candy tetap tidak pantang menyerah 21. Keremahan Candy adalah sifatnya yang mudah tersentuh sehingga mata besarnya sering berkaca-kaca 22. Lanma Setengah Lanma Setengah berkisah tentang seorang cowok bernama Lanma yang terjatuh pada air terkutuk Jusenkyu 22. Komplik dan cerita ini berkisah tentang pertolongan lama dengan musuh-musuhnya 23. Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh berkisah tentang pertolongan seorang anak laki-laki yang jago dalam bermain video game Yu-Gi-Moto Pada suatu hari, ia diberi hadiah oleh kakinya sebuah kotak yang memberikan kepingan puzzle antik bernama Millennium Puzzle Setiap tahun-tahun, Yu-Gi berhasil menyusunya dan roh yang berada dalamnya berhasil keluar 24. Inuyasa Inuyasa adalah anime populer yang diadaptasi dari manga karya Takahashi Romiku Silian ini berkisah tentang pertolongan Inuyasa dan nama-temannya mencari Shinko no Tama Serta usaha Inuyasa dan Shesumaru mengalahkan Naraku 25. Mojako Mojako adalah berkisah tentang makhluk panik bulat bernama Mojako yang bersahabat dengan bahkan manusia Ia dan robot bernama Dono tersesat di bumi Akhirnya ketika bertemu dengan Sauru Seorang anak biasa yang ingin membantu Mojako dan termen robotnya Pulang kembali ke planet Mojako Terima kasih saya sebutkan silahkan komen di bawah ya terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like nya komen share dan subscribe ya melakukan juga lonceng notifikasinya supaya kalian mendapat update kalau saya update upload video terbaru terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi berapa bincang-bincang perut kulapar kebeli saat ku bilang I'm okay dalam hatiku menangis ku hanya ingin kamu yang ada di sisi saat ku hai hai